Pada hari ini, kita sudah merencanakan bagian ataupun implementasi dari perjanjian kerjasama kami dengan Kemenparek. Implementasi ini tentunya ditujukan kepada bagaimana upaya kita bersama, kolaborasi antara instansi vertikal Pesarnas dan juga Kemenparek dan didukung oleh semua stakeholder yang ada di Labuan Baju, teman-teman di pemerintah daerah. Instansi yang ada di sini dalam upaya untuk kita menggerakkan fungsi-fungsi masyarakat yang ada di sini untuk memperkuat destinasi yagisata super premium yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Hedat. Kemudian yang berkaitan dengan masalah program kerja atau kegiatan yang ada di sini, kita tidak dilakukan tetapi mulai dari hari ini sampai dengan hari Kamis yang akan datang. Jadi kita ada kegiatan fokus berdiskusennya, ada kegiatan penyusuran rencana kebingungan. Kemudian nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan pemberdayaan masyarakat dan nanti diakhir dengan simulasi yang menangani situasi kedarurutan yang ada di wilayah perairan khususnya. Karena potensi ancaman yang paling banyak di sekitar Baju ini adalah kecelakaan di perairan sesuai dengan data yang ada di tempat kami di Direktual Keperasi. Sehingga ini yang menjadi fokus ataupun stressing kita di dalam upaya untuk menjamin masalah keselamatan, masalah kenyamanan dari wisatawan baik domestik maupun internasional supaya mereka juga merasa tenang dan nyaman selama aktivitas di sini.